Assalamualaikum semuanya selamat pagi selamat pagi Pak selamat pagi Pak bagaimana semuanya sehat semuanya selamat pagi Pak sehat ya oke ya perkenalkan ya saya Pak Helmi dan saya akan mengajar mata kuliah perpajakan di semester ini dan mungkin saya minggu lalu ya sempat kirim di WA Group ya mengenai tata cara perkuliahan kita oke saya ulangi lagi ya untuk perkuliahan kita di semester ini nanti seperti apa jadi perkuliahan kita masih dilakukan secara online tetapi untuk kuliah pertama 7 dan 9 dan 13 saya akan melakukan melalui zoom meeting seperti ini ya dan untuk perkuliahan kedua dan seterusnya nanti akan saya kirimkan video ya tujuannya supaya kita tidak akan menghabiskan terlalu banyak kuota ya kalau akun kalau kalian nanti harus terbebani dengan kuota melalui zoom kemudian video nanti akan saya share melalui akun youtube saya ya di channel Helmi Ipan TV ya kalian sudah beberapa mungkin ada yang sudah subscribe ya silahkan kalau memang ini disitu nanti ada update-update perkuliahan saya ya kalau nanti akan saya mengirimkan video nanti disitu ya dari channel itu kemudian kalian sebelum mulai ini sudah pada absen semua ya di MyBase ya nah setelah absen di MyBase setelah absen di MyBase nanti kalian juga absen di WA Group ya untuk backup saya jadi kalau ada yang sempat di MyBase ketinggalan nanti bisa saya koreksi terus empat apabila ada yang berhalangan akhir silahkan si JAPRI saya ya si WA nah kemudian di yang nomor lima selama satu semester ini nanti akan ada enam belas latihan soal yang harus dikerjakan di MyBase ya jadi setiap selesai kuliah ada soal latihan kalian harus lakukan pengerjaannya di MyBase ya waktunya adalah satu minggu ya jadi misalnya hari ini saya mulai ya selesainya nanti baru minggu depan di hari Selasa jam 23.00 ya jadi lewat dari satu minggu kalau kalian ngerjain saya gak akan kasih nilai nah ini nanti buat nilai tugas kalian ya jadikan nanti ada nilai absen ada nilai tugas ya yang lain UTS UAS itu nanti dari BSI ya nah kemudian di ke enam ditambahan nilai tugas ada pertanyaan saya di kolom diskusi ya di kolom chat diskusi di MyBase ada pertanyaan nanti silahkan kalian jawab pertanyaannya ya disitu untuk menambah nilai ya kemudian nah ini yang penting nih di pertemuan di nomor tujuh ini poinnya adalah saat kuliah melalui zoom mohon kamera diaktifkan ya karena akan ada pertanyaan dari saya yang harus kalian jawab ya dan ini juga supaya lebih interaktif ya supaya kita juga saling mengenal dan juga nanti ada perkenalan ya supaya bisa saling tahu siapa-siapa yang ada di sini dan kita juga bisa saling tahu bagaimana silahkan kita kalian ke depan seperti apa ya itu ya fungsinya seperti itu kemudian kalau nanti kuliah melalui video untuk minggu-minggu besok saya minta benar-benar materi kuliahnya disimak ya agar kalian mengerti dan tujuan kuliah ini bisa tercapai terus apabila ada pertanyaan tentang materi yang belum kalian pahami ya silahkan Jafri atau di grup ya silahkan saya akan jawab selama saya bisa ya apapun mengenai materi kuliah perpajakan oke saya rasa sudah bisa kalian pahami ya sebelum mulai saya mau perkenalan dulu dari saya ya sebentar saya screen dulu selamat menikmati sebentar ini ada kesalahan kesalahan screen sudah terlihat ya screennya ya ini nama saya kuliah perpajakan kemudian ini adalah biodata saya bisa terlihat ya semuanya ya saya bikin bentuk slide share jadi saya lulusan dari fakultas ekonomi UI tahun 1995 diurusan akutansi kemudian saya melanjutkan S2 di IPI International Business School tahun 2010 sampai 2013 kemudian saya saat ini memegang sertifikasi charter akunton itu adalah sertifikasi untuk akutansi yang akuntan yang bisa berpraktek sehingga saya bisa membuka kantor akuntan kantor biasa akuntan yaitu KGA Yusuf Helmi dan Rekan dengan izin Kementerian Keuangan nomor 166 sebelum saya menjadi entrepreneur saya memiliki pengalaman kerja di beberapa perusahaan multinasional perusahaan asing dari 2016 sampai 2018 di IPONPEN sebagai financial controller kemudian di 2013 sampai 2015 di Regenesis sebagai financial manager kemudian 2011 sampai 2017 di Densfly Indonesia perusahaan Amerika bergerak di bidang alat kedokteran gigi sebagai head of finance NSR kemudian di 2008 sampai di Rolimax Binia Nusamax ini perusahaan Sinarmaskut sebagai tech supervisor kemudian di 2005 sampai 2008 di Nuskin Enterprise sebagai finance and company supervisor 2001 sampai 2004 di PCBMW Indonesia perusahaan Jerman otomotif sebagai accounting and tax manager kemudian 1996 sampai 2001 sebagai financial accounting staff dan awal-awal saya berkarir adalah sebagai junior auditor di perusahaan kantor akutan publik tahun 1995 itu adalah biodata dan kemudian ini adalah training seminar yang pernah saya lewati pernah saya jalani selama saya bekerja di perusahaan tersebut di Singapura saya pernah mengikuti orientation training untuk financial controller kemudian di Densfly saya pernah mengikuti Asia finance controller conference juga pernah mengikuti mid-year review meeting di Hongkong budget meeting juga kemudian preparation untuk setup system di Densfly Hongkong dan pernah juga di Thailand di Phuket Thailand tahun 2012 itu adalah beberapa pengalaman pengalaman saya kemudian untuk pajak saya juga pernah mengikuti PSAK 46 di per tax accounting tahun 2006 di Hotel Mulia Senayan kemudian juga pernah mengikuti 7 BMW World International Tax Conference di Oxford Inggris tahun 2002 PSAK 55 tahun 2002 dan Teks Updates Seminar KPMG dan Midholding Teks ini beberapa update-update yang pernah saya lakukan nanti kalau misalnya ada soal yang sifatnya SI kalau misalnya nanti saya ada soal SI nanti tolong dikirimkan ke alamat email ini ini adalah nomor WA saya dan ini adalah channel youtube saya makin ada beberapa yang sudah subscribe ini channel ini nanti berhubungan dengan video yang akan saya share berikutnya dari saya itu saja saya ingin minta kalian mengenalkan diri tolong kalian sebutkan nama asal SMA SMA di mana dari mana kemudian alamat tinggalnya di mana kemudian moto hidup isi-isinya kemudian apa yang diharapkan dari kuliah ini oke saya coba kalian dari satu persatu saya minta mungkin dari Alifia Maharani silahkan Alifia mungkin bisa memperkenalkan dirinya mungkin bisa di feature-nya di di anjur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tadi apa aja Pak pertama nama kedua alamat kemudian yang ketiga adalah cita-cita oh ya kedua SMA ketiga alamat kemudian keempat adalah cita-citanya yang terakhir adalah apa harapannya di perkuliahan ini silahkan nama saya Alifia asal SMK ya Pak Depok alamatnya di Jalan Waru Raya Depok 2 Tengah cita-citanya cita-citanya pengen kerja di kayak startup gitu Pak terus foto hidupnya ya Pak ya bukan ini apa namanya harapannya di perkuliahan ini apa harapannya di perkuliahan ini bisa ngerti pajak karena sebelumnya gue pernah sama sekali belajar pajak baik makasih Alifia kemudian selanjut selanjutnya saya panggil Amelia Zahra silahkan Amelia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sekarang dan harapan saya di perkuliahan ini berharap dapat mengerti materi khususnya materi perpajakan dan juga mendapatkan hasil dan proses yang baik baik ya terima kasih ya Amelia oke coba berikutnya saya minta Muhammad Iqbal Ahdan silahkan Iqbal Muhammad Iqbal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Iqbal Ahdan tinggal di Jalan Jatiraya Pasar Minggu asal sekolah SMK asal sekolah SMK Pembangunan Jaya Pasar Minggu cita-cita yang punya perusahaan apa harapannya di for kuliahan ini? harapan untuk pelajaran ini semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat oke, makasih selanjutnya Iqbal Fafutra ini Iqbal juga nih silahkan Iqbal Fafutra Iqbal suaranya belum terdengar coba headsetnya mungkin nggak usah pakai headset sepertinya ada masalah di headset belum terdengar belum terdengar suaranya Iqbal oke sudah Pak silahkan nama saya Iqbal Fafutra saya dari Jilacap, Jawa Tengah pasal sekolah dari SMK Budi Otomo 2 Gendrumang, Jilacap yang diharapkan dari perkulian alamatnya gimana nih? tinggalnya gimana? alamatnya? alamat tinggal? tinggalnya di Tirta Jaya kemudian cita-citanya? cita-citanya mempunyai perusahaan harus harus harapannya di perkulian ini? harapannya di perkulian ini semoga bisa memalami dengan kebaikan sempurna oke bagus terima kasih sama-sama kemudian Rahmawati silahkan Rahmawati Assalamualaikum terkenalkan nama saya Rahmawati asal sekolah eh alamat ya Pak? ya asal sekolah dulu asal sekolah dulu asal sekolah dulu asal sekolah dari SMK Budi Warman 2 Jakarta alamat rumah saya di Cilang, Istepo kalau hidup saya kalau orang lain bisa saya juga harus bisa harapan dari kuliahan ini semoga bisa memahami materi ini dengan baik oke terima kasih kemudian saya coba panggil ini yang gak nyalain video coba gadis Gladis Saputri halo Gladis ini ada gak orangnya ini siapannya belum siap saya aja sekarang saya saya di saya saya asal sekolah dari SMA Negeri 4 Bepok tinggalnya di Cimangis Bepok cipat-cipatnya ini menjadi kemahal yang sukses itu yang diharapkan dari pelajaran ini semoga kita menikuti dengan baik dan dapat terima kasih baik terima kasih untuk TK ya tadi yang belum apa ya Faiza Tunisa udah belum belum ya silahkan Faiza Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Faiza Tunisa saya tinggal di Jalan Rawak Indah Bojong Pendok Darang Depok asal sekolah saya di SMK Putra Bangsa tujuan saya pada mata kuliah ini semoga saya bisa bisa mengikuti dan mempelajari perpajakan dengan benar dan menghasilkan hasil yang memuaskan terima kasih ya baik mungkin beberapa lagi yang belum Maulana Irgiansyah silahkan Maulana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nama saya Maulana Irgiansyah asal sekolah dari Mansatu Bogor alamatnya di Villa Pabuaran Indah Pabuaran Bojong Gede cita-cita saya ingin memimpin perusahaan harapan saya di perkuliahan ini adalah mengambil ilmunya sebanyak-banyaknya dan bisa bermanfaat di kemudian hari terima kasih oke satu lagi coba Uput Widian Ningshi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh berkenalkan berkenalkan nama saya Puputu Dian Ningshi saya tinggal di Jalan Gawah Indah Bojong Pondok Terong Kota Depok esal sekolah saya SM Kastian Negara apa yang bisa diambil dari hari ini yang harapannya bisa dapat mengambil ilmu agar berguna buat kemudian hari motonya selalu bersyukur dan selalu berusaha menjadi lebih baik oke terima kasih saya rasa perkenalannya cukup karena kita ada empat puluhan lebih dan waktu kita tidak mungkin selesai ini paling tidak kalian sudah saling mengenal dengan teman-teman satu angkatan dan juga kedepannya supaya lebih baik interaksi antara kalian supaya makin kesanannya belajarnya juga makin lebih mudah oke saya akan share screen mengenai silabus untuk mata kuliah ini sudah terlihat jadi di mata kuliah perpajakan kita di semester ini ini harusnya 2 SKS bulan 3 apa saja yang harus kita pelajari ini adalah materi pembelajarannya jadi kita akan mengenal mengenai pajak itu apa jenis-jenis pajak apa fungsi pajak apa di dasar-dasar perpajakan ini dan juga saya akan mengupdate sedikit mengenai undang-undang HPT harmonisasi peraturan pajak yang sekarang dikeluarkan oleh pemerintah undang-undang itu apa saja isinya yang terbaru kemudian nanti di pertemuan kedua dan seterusnya berikutnya nanti ada mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan bagaimana kalian bisa memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak bagaimana kalian harus mengisi pom-pom pajak nanti dan nanti ke depannya harus seperti apa kalau kita sebagai wajib pajak apa yang harus kita lakukan ini nanti di sini di ketentuan umum dan tata cara perpajakan kemudian nanti kita di pertemuan ketiga dan seterusnya kita akan mempelajari pajak penghasilan pasal 21 ini nanti khususnya untuk kalian yang sudah bekerja menjadi seorang karyawan nanti kalian akan mendapatkan gaji gaji itu nanti akan dipotong pajak berapa tarifnya dan apa saja yang harus kalian persiapkan ini nanti akan dipelajari di PPH pasal 21 kemudian di PPH pasal 22 dan 23 ini pajak penghasilan juga ini adalah mengenai import barang jadi kalau kita nanti sebagai importir membeli barang dari luar kemudian kita harus dipotong pajak ini nanti dipotong pajak pasal 22 khusus untuk pasal 23 ini adalah kalau kita menyewa misalnya kita memakai jasa sewa rental sewa toko sewa mobil ataupun kita memakai jasa konsultan konsultan pajak nah itu nanti jasanya akan dipotong di pasal 23 tarifnya berapa persen nanti akan kita pelajari di pertemuan berikutnya kalau untuk pertemuan kelima ini ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 ini adalah pajak TCH final kita sebut juga jadi nanti hubungannya dengan kalau kita menyewakan ruku atau tempat tinggal kita nah itu nanti ada tarifnya berapa persen 10% nah itu nanti harus disetor ke negara setelah itu nah setelah nanti kita lewat UTS kita akan mempelajari pajak pertambahan nilai atau TPN atau kita sebut dengan pajak konsumsi jadi kalau kita membeli barang nah barang yang kita beli itu di dalamnya ada komponen pajak nah itulah yang disebut dengan TPN nah setelah itu nanti baru kita akan mempelajari pajak daerah dimana kita bertempat tinggal misalnya kita di Provinsi Jawa Barat saat ini dan kemudian kita ada di Kota Masyabogo Depok atau Bogor nah itu ada pajaknya itu yang disebut dengan pajak daerah pun kita akan mempelajari berikutnya adalah pajak bumi dan bangunan atau PBB kita memiliki tanah kita memiliki rumah nah nanti di situ kita harus menyetor pajak sebagai warga negara yang baik dan terakhir kita akan mempelajari BPHTB ini singkatan dari biaya perolehan hak tanah dan bangunan ini adalah pajak kalau kita melakukan jual-beli tanah atau jual-beli rumah kita nanti di sini harus ada setor pajak dan nanti kita juga akan belajar mengenai dia materai kenapa materai itu dianggap pajak kalau kita buat kontrak kita buat perjanjian ataupun kita ada ijazah kita tanda tangan di atas materai nah itu adalah pajak ini ada perubahan terbaru pajaknya nanti ada menjadi sebesar di 10 ribu untuk materai mulai dari tahun kemarin nah ini adalah daftar pustaka utamanya jadi kalau kalian tertarik mempelajari pajak baca bukunya ini bisa kalian cari di perpustakaan ataupun beli di toko buku yang saya pegang adalah ini yang nomor 1 Prof. Mardiasmo tahun 2013 perpajakan edisi revisi Yogyakarta yang lain-lain ini ada buku-buku tambahan bisa kalian juga pelajari sendiri supaya kalian bisa lebih tahu isi dari pajak seperti apa nah ini adalah silabusnya oke kemudian saya akan masuk ke materinya sebentar selamat menikmati jadi kita masuk ke pertemuan pertama yaitu mempelajari dasar-dasar perpajakan jadi untuk mengetahui apa itu pajak dan kenapa kita harus belajar ini ada hubungannya nanti dengan yang namanya APBN APBN itu mungkin kalian sudah pernah dengar di masa waktu SMA dulu itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara jadi itu adalah budget anggaran yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur keuangan nah disinilah kita nanti akan melihat bagaimana posisi di situ ada dalam APBN itu ada namanya pendapatan negara kemudian ada namanya pengeluaran negara kemudian kalau kita lihat benarnya dari visi penerimaan dari pajak itu seperti apa di negara kita ini nah ini adalah penerimaan pajak kita dari tahun 2014 sampai 2018 kita lihat ini yang warna kuning ini target target pajak kita jadi dari tahun 2014 kita targetnya 1,072 triliun kemudian naik tahun 2015 1,24 triliun 2016 naik lagi menjadi 1,355 triliun kemudian di 2017 1,283 triliun kemudian 2018 1,424 triliun jadi dia kecenderungannya naik terus target kita tapi kalau kita lihat yang warna biru ini realisasi seksualnya bagaimana kenyataannya kenyataannya selalu di bawah tidak pernah mencapai target misalnya di tahun 2014 kita targetnya 1,072 triliun tapi kita hanya memperoleh 985 miliar begitu pun di 2015 targetnya sekian 1,24 kita hanya mendapatkan 1,06 triliun berarti apa disini ada kecenderungan bahwa setiap tahun kalau kita menargetkan pajak itu tidak pernah tercapai hasil yang maksimal ini yang menyebabkan apa namanya APBN kita selalu defisit sehingga kita selalu harus mencari pinjaman ini kita lihat disini ini adalah gambaran APBN kita tahun 2022 kalau kita lihat disini di sebelah siri ini ada timbangan ini adalah pendapatan pendapatan negara kita berapa 1,846 triliun pendapatan kita itu dari mana uangnya rupanya dari pajak itu sebesar ini 1,51 triliun dan sedangkan dari PMBP itu pendapatan masional bukan pajak ini dari pendapatan seperti dari hasil dari korupsi hasil dari biaya-biaya yang orang tidak membayar pajak kemudian dipaksa bayar ini masuknya ke sini polisi di PMBP ini 335,6 triliun kemudian ini hibah hibah ini biasanya pemasukan mendapatan dari negara lain yang memberikan kita cuma-cuma 0,6 ini kalau kita total itu yang paling gede itu adalah dari pajak 1,5 triliun jadi jumlahnya hampir mendekati 1,8 ini pendapatan kita di sini kalian bisa lihat bahwa pajak itu adalah sumber utama kita kemudian kalau kita lihat di kanannya ini ada belanja negara kita pengeluaran kita lihat pengeluaran negara kita hampir sebesar ini 2,714 triliun sangat tinggi berarti dia lebih besar daripada pendapatan 1,8 jadi kalau kita lihat di sini belanjanya karena lebih gede dari pendapatan maka akan timbul yang namanya defisit anggaran selalu ada yang namanya defisit anggaran ini di sini nilainya 868 triliun begitu besarnya defisit kita sehingga kita dengan kekurangan uang seperti ini makanya kita mencari pinjaman pinjaman dari donatur seperti Bank dunia TNF Bank Islami Development Bank IBD ini nilainya ini adalah sudah mencapai 4,8% dari PDB PDB itu produk domestik jadi tingkat produksi dari suatu negara padahal yang idealnya itu adalah 3% ini pernah terjadi kita sebelum pandemi COVID-19 jadi kita dari 2020 sampai 2021 ini itu kita selalu pengeluarannya sangat besar sekali sampai melebihi dari 3% ini ini karena ada biaya-biaya yang tidak terduga seperti kita harus mengatasi COVID-19 dengan cara membeli vaksin kemudian harus mendidihakan fasilitas rumah sakit untuk penderita COVID-19 itulah yang menyebabkan depisit pembiayaan kita selalu besar sampai 4,8 ini ini harus ditekan karena di 2003 ke depan nanti paling tidak COVID-19 sudah tidak ada dan kita harus kembali ke semula on the track kita ini adalah postur gambaran mengenai anggaran pendapatan APBN kita di tahun 2002 asumsinya waktu kita membuat APBN ini kita lihat pertumbuhan ekonomi harus disingkat 5,2% jadi tidak harus tidak boleh di bawah ini kalau di bawah ini berarti nanti APBN-nya berat kemudian inflasi inflasi ini adalah kenaikan harga itu di angka 3% kemudian nilai tukar ini adalah kurs mata uang itu harus 1 dolarnya 14.350 saat ini kalian mungkin sering lihat update-nya di 1 dolar sama dengan 14.500 jadi itu mempengaruhi asumsi ini tadi untuk postur APBN ini jadi disini tingkat bunga suku bunga ini adalah perbankan itu harus di 6,8% ini masih stabil jadi usahakan tingkat bunganya jangan sampai naik lagi karena akan memberatkan masyarakat harga minyak ini biasanya pengaruh dari harga minyak dunia pada saat membuat APBN ini asumsinya adalah 63 USD per barrel sedangkan sekarang apalagi sekarang lagi gonjang-ganjing kasus perang antara Rusia dan Ukraina itu harga minyak sudah mencapai 600 USD per barrel ini akan mempengaruhi postur APBN kita termasuk lifting minyak ini bagaimana minyak itu ditambang digali ini akumsinya di 303 RBTH juga dengan lifting ini adalah bagaimana kita melihat APBN kita saat ini sasaran dan indikator pembangunan itu artinya targetnya misalnya tingkat pengangguran itu harus diangka 5,5 sampai 6,3 persen 2,5 sampai 6,3 jangan lebih dari ini kalau bisa diturunkan karena akan kasihan dengan adik-adik kita yang sudah lulus dan mereka tidak bisa bekerja jadi tingkat pengangguran harus ditekan termasuk kemiskinan dia saat ini angkanya di 8,5 persen sampai 9 persen dari penduduk Indonesia ini jangan sampai lebih dari ini untuk gini rasio 0,376 sampai 0,378 ini adalah rasio orang miskin ini jangan sampai tinggi lagi karena kita harus menekan orang miskin jangan sampai banyak di negara kita ini adalah indeks-indeks yang harus diperhatikan pada saat kita menyusun APBN kemudian kenapa tidak tercapai target pajak kita ini kenapa selalu terendah antara realisasi dengan target ini yang terjadi ini adalah jumlah penduduk Indonesia yang warna coklat ini adalah orang-orang orang-orang Indonesia kira seperti gambarannya jumlahnya adalah 257 juta penduduk kita sedangkan dari sebesar ini yang melapor pajak itu hanya 12,7 juta ini disebut dengan WTOP bagi pajak orang-orang dari 12 juta ini yang apa namanya yang terdaftar 30 juta orang saja yang mendaftar pajak dan yang membayar itu hanya 1,55 juta jadi begitu sedikitnya orang yang berpartisipasi dalam pembayaran pajak inilah yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak jadi dalam 5 tahun terakhir ini pajak kita tidak menerima ini yang harus menjadi bagaimana kantor pajak bagaimana pemerintah kita berpikir untuk menaikkan itu semua kemudian kita lihat ini dari sisi perusahaan tadi dari sisi orang ini kita gambar yang kuning di sini kita anggap ini adalah perusahaan-perusahaan ini ada 2,6 juta wasi pajak yang terdaftar perusahaan yang terdaftar dari sebesar ini yang melapor SPT SPT ini adalah laporan pajak tahunan oleh perusahaan itu hanya 699 ribu jadi dari 2 juta ini hanya segini yang melapor dan yang membayar itu hanya 421 ribu jadi begitu kecilnya apa namanya keterlibatan partisipasi perusahaan yang dalam yang aktif di dalam perpajakan makanya di sini dibilang rendah patuh kepatuhan wajib pajak OIT badan itu sangat rendah inilah yang menyebabkan pajak kita tidak pernah tercapai ada lagi hal-hal yang lain adalah kalau kita lihat di sini dari orang pajak yang patuh kita lihat di tahun 2016 itu target kita ketinggi sampai 1,35 triliun ini hanya dari 2 juta saja yang bayar pajak bayangan bayangkan dengan hanya 2 juta kita sudah mendapatkan pajak sebesar ini apalagi kalau dia bisa ditambah lagi orangnya pasti bisa lebih potensinya jadi ini yang harus menjadi TR dari pemerintah kita bahwa kita itu kurang bisa masyarakat kita terutamanya itu belum memiliki feeling bahwa mereka itu memiliki kewajiban untuk membayar pajak sekarang saya ada pertanyaan jadi ada istilah namanya free rider di sini kalian bisa lihat ada orang yang dibonking maik sepeda dia bersio-sio dan ini mereka orang yang lain ini bekerja mengayuh sepeda dengan kencang dan dengan berusaha sungguh-sungguh kemudian apa yang terjadi saya ingin tanya dari kalian mungkin kalian bisa jawab katanya puput puput silahkan puput apa arti free rider kurang tahu Pak coba temannya ada yang bisa silahkan dibantu free rider itu orang yang tidak bayar pajak tapi menikmati fasilitasnya ya betul ini Alifia jadi yang dimaksud free rider di sini adalah betul yang kata Alifia tadi bahwa ada orang-orang yang dia tenang-tenang aja terus dia tidak mau bekerja keras tapi dia mendapatkan fasilitas itu jadi dia istilahnya penumpang gelap kalau kita singkat di sini free rider ini jadi dia hanya menikmati tapi tidak pernah mau bayar ini kalau bayar pajak seperti itu jadi kalau kita lihat di sini jadi free rider itu adalah menikmati tanpa berkontribusi jadi kan seharusnya kita sebagai wajib pajak itu harusnya membayar pajak itu masuklah ke kekas negara di sini uang ini nanti masuk ke APBN APBN yang tadi saya jelaskan anggaran pendapatan pelajar negara uang APBN ini nanti bisa untuk pembangunan bisa untuk membuat membuat listrik di sini untuk tenaga kesehatan untuk rumah sakit untuk pendidikan bikin sekolah ini untuk pertahanan untuk kalau kita mau perang beli-beli alat perang alutsita untuk perumahan untuk kereta api kalau kita naik kereta api jadi untuk pembangunan intinya fasilitas-fasilitas ini itu dinikmati oleh si free rider ini jadi orang ini dia enak aja dia menikmati itu semua dia pakai jalan tol terus dia pakai listrik juga tapi dia tidak pernah mau bayar pajak akibatnya apa jadi itu tadi ini yang menyebabkan pajak kita selalu di bawah jadi di bawah target makanya kita harus menghindari ini orang-orang yang seperti ini kemudian karena target yang tidak tercapai tarif apa namanya rendah terus asli dari pajak itu maka pemerintah sekarang mengeluarkan undang-undang namanya HPC yang disebut dengan harmonisasi peraturan pajak undang-undang ini mungkin kalian sudah pernah dengar ada yang menyebutnya omnibus law jadi dia bersamaan dengan undang-undang tenaga kerja yang kemarin cepat heboh di undang-undang reformasi ini jadi terjadi banyak perubahan nanti yang akan terjadi biasanya kan kalau orang yang membayar pajak ataupun melapor pajak mereka harus memiliki NPWP nomor pokok wajib pajak setelah dirubah sama pemerintah patokannya bukan dari NPWP tapi dari NIK KTP jadi setiap orang yang memiliki KTP ada nomor induk kependudukan itu nanti namanya langsung sebagai orang yang harus memiliki kewajiban membayar pajak jadi disini diperluas basis pajaknya makanya di undang-undang ini nanti basis pajaknya makin kuat nanti ujung-ujungnya konsumsi nanti tumbuh kemudian pendapatan per kapita juga nanti makin tinggi dengan adanya basisnya yang kuat orang semua harus bayar pajak nanti disini APBN-nya itu nanti bisa sehat jadi APBN tadi anggaran pendapatannya jadi bisa banyak penerimaan penerimaan negara nanti makin banyak kemudian disitu kalau penerimaan banyak kita nanti gak perlu perlu banyak utang jadi rasio utangnya juga terjaga nah ujung-ujungnya nanti pertumbuhan ekonominya jadi tinggi kenapa? karena kalau misalnya semuanya bisa bagus ya pasti nanti banyak investor yang datang ke negara kita kemudian mereka berinvestasi dia menciptakan lapangan kerja kemudian orang juga akhirnya tidak banyak yang menanggur nah ini yang sedang dilakukan oleh pemerintah kita dengan mengeluarkan undang-undang reformasi pajak ini reformasi pajak ini nanti ada reformasi kebijakan kemudian ada reformasi administrasi nah kalau reformasi kebijakan itu nanti dia berbagai macam peraturan yang akan dia keluarkan ya dari sisi administrasi juga nanti akan banyak peraturan baru nah inilah yang akan dikeluarkan oleh pemerintah kita jadi RUU harmonisasi peraturan perpajakan jadi ini asasnya apa bisa keadilan kesederhanaan efisiensi kepastian hukum manfaatan kepentingan nasional jadi tujuannya ini ini asasnya dan ini adalah tujuannya jadi tujuannya nanti meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi terus mengoptimalkan penerimaan negara kemudian mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum kemudian melaksanakan reformasi administrasi kebijakan pajak yang konsolidatif dan perlu akan basis pajak kemudian meningkatkan kepatuhan superela wajib pajak ini tujuan dari undang-undang HPC apa saja nanti yang akan dirubah direformasi yang pertama nanti undang-undang pajak penghasilan ini sudah berlaku di tahun 2002 ini jadi kalau dulu tarif pajak penghasilan kita untuk orang yang super kaya penghasilannya gajinya itu hanya batasnya sampai 30% yang dipotong nanti di tahun 2002 ini tarifnya dinaikin menjadi 35% jadi makin tinggi jadi dengan undang-undang yang baru ini agak adil jadi orang yang gajinya tinggi itu pajaknya besar tapi orang yang dengan gajinya kecil itu pajaknya kecil itu yang akan dirubah itu nanti di undang-undang TPH di undang-undang TPN mulai berlaku nanti bulan depan 1 April itu tarif TPNnya tadinya 10% nanti jadi naik 11% nanti kalian akan belajar TPN itu pajak apa itu pajak penjualan pajak konsumsi jadi kalau kita mau jual barang misalnya kita menjual barangnya misalnya kayak air minum satu botol kita misalnya aqua itu harganya misalnya 6.000 itu di dalamnya itu ada pajak 10% nanti naik menjadi 11% paling tidak nanti kita akan membeli barang agak mahal nanti aqua bisa 6.000-7.000 nanti satu botolnya karena ada pajaknya yang lebih tinggi makanya resikonya seperti ini kita yang akan kena beban karena kita harga barang akan naik semua nanti karena pajaknya naik nah ini kita harus siap-siap bulan depan harga barang akan tinggi juga kemudian perubahannya juga di ketentuan umum perpajakan jadi di undang-undang itu nanti akan ada perubahan dari NPWP menjadi etika kemudian nanti setiap orang harus lapor pajak semua itu nanti akan dilibatkan di dalamnya kemudian di undang-undang yang terbaru ini itu nanti ada namanya program pengungkapan sukarela atau PPS ini berlakunya dari Januari ini sampai 37 Juni jadi nanti disini orang-orang yang memiliki harta aset itu gak boleh lagi menyembunyikan harta-hartanya tadinya dia mungkin punya rumah satu dia lapor satu rumah padahal dia punya rumahnya tiga dia tadinya punya mobil cuma satu dia punya mobilnya tiga tapi lapornya satu ini nanti akan ketahuan makanya dikasih kesempatan dia harus lapor sampai tanggal 30 Juni ini aset-asetnya berapa hutang-hutangnya berapa dan harus benar-benar gak boleh dibohongin gak boleh bohong nah ini yang namanya disebut program pengungkapan sukarela jadi kalau dulu namanya teks amnesti program pengampunan pajak kenapa ini dilakukan jadi nanti kalau dia lewat dari tanggal 30 Juni dia nanti ketahuan gak taunya dia cuma lapor punya satu rumah gak taunya setelah dilihat ada tiga rumahnya nah nanti dia akan kena denda bisa lebih dari 100% dia harus bayar pajak jadi makanya orang sekarang ini buru-buru lapor kalau gak dia nanti akan kena denda kalau dia telap lapornya ini tujuannya apa supaya orang mengungkapkan apa namanya aset dia harta dia seadanya jangan ada yang ditutup-tutupi itu yang ada di undang-undang yang terbaru nah yang lain adalah namanya pajak karbon jadi nanti di pajak karbon ini mulai 1 April itu nanti hubungannya dengan aset mobil atau motor jadi kalau motor atau mobil yang usiannya sudah tua itu nanti diuji emisi kalau misalnya dia melewati ambang batas nah nanti dia harus kena bayar pajak ini tujuannya supaya jangan polusi karena biasanya kalau motor atau mobil yang sudah tua itu kan keluarin aset asetnya itu nanti malah bisa bikin kita polusi nah itulah yang akan terjadi nanti pajak karbon ini mulai diterapkan di tahun ini ini sama dengan negara-negara maju jadi kita ikutin ini karena kita harus menjadi pimpinan dari negara maju di tahun ini makanya kita menerapkan juga namanya pajak karbon kemudian apalagi yang dirubah ini undang-undang cukai ini cukai ini pajak untuk kayak rokok kayak kretek nah ini nanti akan menjadi mahal nanti harga rokok mungkin biasanya harga rokok 10.000-15.000 satu bungkus nah sekarang nanti bisa jadi 50.000-100.000 karena pajaknya dinaikin nah ini nanti harus siap-siap nanti yang suka ngerokok harus siap-siap ngerogok uang banyak karena dia di dalamnya pajaknya makin tinggi ini nanti disebut dengan undang-undang harmonisasi perpajakan sekarang kita masuk ke definisi dari pajak sebenarnya apa ini adalah definisi pajak menurut Profesor Dr. Rahmat Sumitro ini guru Ketua Hukum Pajak Bandung jadi pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal langsung yang dapat ditunjuk jadi maksudnya pajak itu sebenarnya sama dengan iuran cuma iurannya itu dipaksa kalau kamu nggak bayar kamu pernah dihukum jadi definisinya jadi iuran yang dipaksakan tapi kita nggak dapat apa-apa dengan kita bayar iuran itu dapatnya nanti setelah beberapa bulan ke depan atau setelah beberapa tahun ke depan jadi itu definisi pajak kalau menurut undang-undangnya definisi pajak apa? sama jadi kontribusi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang sifatnya memakwa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tapi dia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat jadi disini undang-undang mengatakan pajak itu sama dengan iuran yang dipaksa tapi paksanya terdasarkan imbalan tapi kita nanti nggak dapat imbalan apa-apa cuma imbalannya itu nanti akan kita dapatkan setelah kita nanti mendapatkan fasilitasnya dan kita menjadi makmur itu ya definisi pajak kalau kita lihat unsur-unsur pajak itu apa aja disitu ada iuran ada pungutan kemudian ada kata-kata undang-undang jadi disini kalau pajak itu datangnya dari wajib pajak maka disebut iuran tapi kalau datangnya dari kegiatan untuk memujukkan pajak itu dari pemerintah maka pajak itu disebut pungutan jadi seperti itu pajak itu dipungut berdasarkan undang-undang jadi karena ada undang-undang yang dibuat oleh DPR yang menyetujui bahwa pajak itu boleh dipungut jadi disini ada di pasal 23 UUD 45 kemudian pajak dapat dipaksakan nah ini kenapa karena diskus diskus itu adalah ini ya pemungut pajak yaitu dari kantor pajak itu mendapatkan bomenang untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya jadi disini dia berhak memaksa orang untuk bayar pajak karena ada undang-undang kalau misalnya dia gak bayar nanti ada surat paksa kalau dia misalnya surat paksa dulu gak bayar dia bisa dibawa paksa di penjara itu punya haknya diskus tadi kantor pajak kemudian pajak itu unsurnya dia tidak mendapatkan kontraprestasi maksudnya kita gak ada imbalan apa-apa jadi cirinya pajak tadi kita bayar tapi kita tidak ada jasa timbalnya dari pemerintah tapi nanti pemerintah akan membuat jalan membuat listrik dan sebagainya kemudian pajak juga untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah seperti jalan rumah sakit jadi gunanya itu nanti adalah seperti itu nah ini adalah perbedaan pajak retribusi dan sumbangan jadi kalau pajak itu nanti dia apa manfaatnya jadi manfaatnya itu tidak langsung bagi pembayar tapi kalau retribusi itu manfaatnya langsung ini contohnya mungkin seperti retribusi parkir jadi kalau kita parkir motor kita kan kita nanti dikasih tiket parkir nah tiket parkir itu nanti kita bayar itu yang disebut dengan retribusi jadi manfaatnya ke pembayar apa dengan bedanya dengan sumbangan sumbangan itu seperti donasi kota amal nah ini manfaatnya bagi orang yang menerima jadi kalau kita kasih sumbangan ke masjid atau ke anak yatim pantai asuhan disitu kan kita akan langsung orangnya langsung menerima itu bedanya di situ terus kalau di pajak itu penerimaan manfaatnya tidak diketahui jadi orang yang kita kasih itu tidak tahu karena kita nyetornya kena ke negara tapi kalau direkribusi yang menerima siapa kalau kita bayar parkir pasti tukang parkir itu bedanya di situ kalau sumbangan kita mengumbang ke masjid yang menerima pasti tahu pasti yang menerima orang masjid kalau pajak ini diperintukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan jadi kalau pajak itu untuk orang banyak tapi dia dipaksa ada undang-undangnya ada hukumnya nah retribusi sama dia juga untuk kepentingan umum dan juga dipaksain kalau nggak bayar retribusi kita juga nanti kena hukum makanya disini ada pemaksaan dan ada undang-undang hukumnya kalau sumbangan kalau kita nggak nyumbang kita nggak akan dihukum itu sukarela sifatnya jadi dia digunakan untuk kepentingan di penerimanya kita ngasih uang ke panti asuhan yang menerima adalah panti asuhannya dan sifatnya suka sukarela nah itu adalah ininya nah ini adalah sejarah pemurutan pajak nanti bisa kalian baca sendiri sejarahnya pajak itu seperti apa karena berbeda-beda di tiap negara di Indonesia kan pajak itu awalnya kan seperti kita pernah dengar di zaman-zaman kerajaan saya pahit sorry putus ya halo maaf tadi terputus ya halo masih terdengar suara saya halo suara saya masih terdengar suara saya halo suara saya masih terdengar halo 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati